Hai 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 Ya berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus speed ya ketik BM spasi Agus speed aktifkan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan info terbaru dari bengkelnya Mas Agus nah kali ini kita kedatangan motor Satria FU guys Satria FU yang apa namanya yang sistem karburator masih ya bukan yang injeksi ya Oke seperti itu bodinya yang bodi batok kecil ya bukan batok yang Thailand atau batoknya barong kepala barong ya Bukannya yang desainnya seperti ini Oke sekitiga ganteng ya Oke mantap seperti itu nah nanti ini keluhan motor ini banjir guys ya karburatornya banjir bensinya banjir jadi netes terus sampai habis bensinya dalam tanki Oke Nah kenapa bisa begitu nanti saya bongkar dulu kita simak kenapa dia bisa terjadi penyakit seperti itu guys ya nanti saya buka dulu bagian karburatornya sekian punya terima kasih 2000 years later Halo guys ya berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus speed ya Nah ini untuk permasalahan karburator yang mengalami banjir atau bensinnya tuh luber yang pada intinya dia keluar terus ya keluar terus sampai di tank itu habis ya seperti itu yang yang pertama-tama dicek dulu membrannya ya kalau membrannya sudah bagus berarti dia dari jarumnya ya jarum karburator seperti ini nah ini dicek dulu kalau ini masih bagus jarumnya masih bagus terus membrannya yang di dekat selang tankinya tuh bagus berarti permasalahannya ada di sini guys di rumah rumah dudukan jarum karburator ya yang di dalam disini ya Nah seperti itu ya Oke ada tiga permasalahan untuk banjir ya yang pertama jarumnya Hai yang kedua membrannya membran yang di dekat apa tanki motornya itu sendiri yang yang ketiga di rumah rumah bos rumah bos yang untuk meletakkan jarum karburator ya Nah itu biasanya dia tuh mereng di dalamnya ya mereng atau tidak presisi ya itu harus disekir disekir ulang menggunakan skir klep skir klep mesin ya seperti itu ya di skir klep mesin Nah nanti itu dimasukkan obat skir klepnya di dalam terus menggunakan cotton bud ya cotton bud itu di skir sampai dia rata ya bagian dalamnya ya ini ini sudah saya sekir ya seperti itu menggunakan obat skir klep gunakan yang halus ya jangan yang kasar ya seperti itu ini kan ada dua tipe ada yang halus sama yang kasar kayak gitu gunakan yang halus dimasukkan obat skirnya menggunakan cotton bud diputar-putar diputar-putar ya saya contohkan aja kayak begini karena itu videonya kepanjangannya karena nyekir itu lama ya pokoknya diputar disekir sampai dia rata ya sampai dia bagus baru selesai disemprot menggunakan apa namanya injector cleaner dikeluarkan kotorannya kembali dibersihkan selesai Oke sekarang penjelasan untuk bagian rumah cok rumah cok ini kan rata-rata kalau dari dialernya kan plastik pasti patah guys ya rata-rata saya temukan begitu pasti patah seperti ini patahannya nah ya pasti sisa plastiknya ini patah karena apa ini plastik kadang orang muternya itu enggak kuat ya eh kok muternya nggak kuat muternya itu kelebihan sehingga dia patah karena dia terbuat dari plastik ya kalau yang terbuat dari plastik tuh nggak usah pakai kunci guys cukup diputar menggunakan tangan begini aja kalau sudah kuat selesai nggak usah pakai kunci ini akibatnya kalau pakai kunci biasanya kelebihan mutar akibatnya dia patah nah solusinya ini guys saya belikan yang besi yang besi ini kuat biar kalian muter pakai kunci nggak akan patah ya Oke seperti itu ya Nah langsung saja begini seperti ini ya nah ini hanya contoh aja dulu ya ini saya belikan sepertinya yang besi ya Nah jadi dia kuat gampang aja Oke nanti langsung dimasukkan di karetnya ini ya kedalamnya ya dimasukkan coknya seperti kalian membuka awalnya seperti apa Oke kayak gitu ya Nah ini untuk mudah aja ya saya sarannya belikanlah yang besi ya jangan yang plastik yang orinya standarnya lagi ya kalau yang standarnya lagi plastik begini dia mudah patah sering saya jumpai patah di dalamnya bukanya tuh susah ya kalian harus putar kembali kalian congkel-congkel kembali supaya dia muter ini kalau sudah tertanam di dalam susah guys sudah tertanam di dalam kesana itu susah ya jadi diputar pelan-pelan sampai dia terlepas potongan potongan ini ya potongan baut plastiknya untuk dicok ya cok otomatisnya cok anunya ya yang di tangan tuh ya bukan cok otomatis sorry seperti itu cok manualnya kayak gitu Oke permasalahan cok sudah selesai permasalahan karburator banjir sudah selesai Oke sekian dulu infonya terima kasih nanti saya perlihatkan banjirnya itu masih banjir atau tidak oke pada awal mulanya kan dia banjir keluar terus netes teruskan sampai habis ditengki seperti itu oke sekian infonya terima kasih Halo guys berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ketik BM spasi Agus Speed aktifkan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan info terbaru dari bengkelnya Mas Agus guys jangan lupa like subscribe dan di-share gas ya ditonton ya Oke karena itu gratis Oke nah ini motor kita satri FU sudah selesai guys sudah selesai di servis keluhannya yang kemarin tuh banjir ya tipe satri FU bukan tipe injeksi tapi yang karburator Oke bisa dilihat selang merah ada pembuangan bensin Oke saya alirkan ke bawah bisa dilihat itu selang merah di selat-selat rantai Oke kering tidak ada bensin tumpah kemarin itu banjirnya nggak karu-karuan guys ya motor didiamkan banjir dimeringkan standar 1 met lebih banjir lagi standar 2 aja standar 2 aja banjir ya apalagi standar 1 ya banjir Oke jadi di perbuangan kembali tukar karu-karuan netes terus sampai tankingnya tuh habis Oke sekarang sudah tidak banjir lagi Oke kering Oke mantap sukses ya yaitu dengan caranya saya beritahu tadi kembali disekir disekir lubang-lubang jarum karburator jarum bensin yang ada di karburator ada tiga kemungkinan guys banjir itu guys ya perlu diingat kembali ya yang pertama kalian harus ngecek membran-membran bensin ya membran bensin ini kalau sudah aus dia ini akan mengeluarkan bensin terus ya mengalir terus akibatnya bensin terbuang terus berarti membrannya itu sudah rusak dan ini tidak bisa diperbaiki harus dibelikan yang baru Oke ingat sekali lagi tidak bisa diperbaiki harus dibelikan yang baru Oke kalau masih ngeyel ya sudah terserah saja kalau itu motor kalian sendiri yang penting saya sampaikan begitu demi kebaikan bersama diganti ya ini diganti Oke kalau ini sudah bagus kalian sedut di selang hitamnya nih mau di jukuh karburator di sedut normal terus dia enggak banjir terus berarti artinya membrannya bagus kalau membran nggak bagus dia banjir terus ya kayak gitu ya dengan cara disedot dengan selang hitam nanti dia akan mengeluarkan bensin dari selang putih ini ya ditaruh di botol gitu ya kalian anunya ya itu kalau membran yang bagus ya kalau enggak bagus dia banjir terus Oke itu yang pertama yang kedua jarum jarum bensin yang ada di karburator yang di pelampung itu yang kecil yang saya kasih lihat tadi itu seginian ya Oke itu dicek dulu sudah karetnya itu sudah aus atau bagaimana kalau dia masih bagus dia bentuknya segitiga begini tapi kalau dia sudah aus dia bukan segitiga begini lagi guys tapi dia begini terus dia begini ada komanya lancip ujungnya ya Nah itu tandanya sudah aus begini Oke diperhatikan langsung koma begini ya tidak segitiga begini Nah kalau segitiga begini itu itu artinya anu apa masih bagus jarumnya ya kalau dia sudah begini melengkung gini terus begini Nah itu artinya sudah aus itu wajib diganti itu yang kedua permasalahan banjir yang ketiga sekir di sekir menggunakan obat sekir klep-klep mesin Oke sekir klep mesin dimasukkan di lubang karburator di bagian jarum bensinnya tadi guys ya di sekir menggunakan cotton bud Oke terus kalian harus sabar nggak bisa cepat guys di sekir terus sampai dia rata kalau sudah rata kalian rasa rata kalian coba kembali sudah tidak banjir berarti artinya kalian sudah sukses ya sudah bener ya mengerjakan sistem tipe karburator Oke seperti itu motor sudah tidak banjir lagi kering ya di kerdus dibawah standar 2 kering tidak banjir berhamburan nggak karo-karuan sehingga tanknya habis langsung saja kita hidupkan guys hidupnya juga sudah mudah ya biasanya kalau banjir begitu hidupnya tuh susah guys Langsamnya itu tidak normal ya bagaimana ya kalau dia banjir ya kalau dia nggak banjir tuh mudah hidupnya Oke kunci kontak on hai oke kerennya ini dari pemilik motor memang apa membelikan speedometer yang keren ya kalau standar Satria FU dia tidak begini ya tidak warna-warni begini ya bisa dilihat hai 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 mantap gesya biru merah gitu ya kerennya pelangi guys ya pelangi-pelangi Oke sekali lagi oke mantap ges Oke sekarang kita hidupkan normal dia ya dia kalau banjir itu langsamnya tidak normal ya tapi kalau dia nggak banjir dia normal ya banjir itu berpengaruh pada langsam 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 putaran mesin ya kayak gitu ya bisa diperhatikan ya oke 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 saya setel dulu gasnya ketinggian guys oke 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 mantap ges ya oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke mantap guys ya Oke motor sudah normal selesai ya Motor sudah normal selesai Sekarang Apa namanya Pergantian kunci kontak guys ya Kalau pergantian kunci kontak Kalian harus bongkar Kepalanya ya Kepala speedometer Terus bagian joknya ini Langsung kalian buka Bagian bautnya ini ya Dikeluarkan semua dulu Untuk pergantian kunci kontaknya Jadi kunci kontaknya ini Sudah rusak ya Depan belakang ya Jadi ini punyanya Motor Yamaha guys ya Oke bukan aslinya lagi Kayak gitu Jadi Jadi si pemilik motor Minta diganti Kunci kontaknya ya Nah langsung saja kita ganti ya Punyanya motor Satria Apio Oke Sekian infonya Terima kasih Sub indo by broth3rmax